jadi Israel nggawe ngepuk lemah ngepuk lemah ngepuk lemah ngepuk lemah di bumi ngepuk ini dihubur-hubur karo iblis tapi dhek nekat wakil iso lolos dari iblis soalnya malaikat liane ga wani karo iblis kali tak ewangnya uga dikongkong semenengahnya tadapur lu ya, itu tafsir lu ya, ini tafsir kudu ilmiah, kudu bener, ini tadapur yang penting jadi luwe apik luwe seger uribmu, sehat awakmu, jembar hatimu, cerdas fikiranmu, lapang rezeki mu, apa yang penting oke, tak baleni, malaikat Israel singgawe, jeningi tapel nek yoro jowani, tapel itu jasad yang dari tanah liat ya, itu sebabnya maka Israel yang besok-besok berhak menjabut nyawa, karena dia dulu yang ditugasi bikin manusia, aku setak interview jeningan kok sing jabut nyawani ku ya nabok ceritanya, lu singgawe, aku bienak munud deh, munud ku ceritanya bener tak gak munud ku, ya minta dapur, jeningnya tadapur lu gak masalah, yang penting jadi luwe apik, oke wes, diserahkan ya Allah ini sudah aku bikin Adam, tapel, Adam, tapel itu jawa, tapi tapel itu jasad terus, Allah meniup dadanya meniup enggak, enggak pakai U2 loh ya, enggak pakai U2 terus gusi Allah rumah samu, butuh U2, enggak jadi kalau Allah meniupkan nyawa itu tidak berarti bisa dijelaskan secara kimia dan fisika enggak, itu cuma tertengar, bahwa Allah meniup, begitu ditiup hatinya terus, Adam wahai terus, karena sudah diajari oleh Allah langsung maka terus Adam mengucapkan Alhamdulillah terus malaikat-malaikat yang menyaksikan mengucapkan dan yarkhamukallah terus Adam bales ya di umur Allah terus, ini adini disipul terus, disipul menang si raih enggak sih alhamdulillah alhamdulillah di jawab di jawab lagi dan puncaknya ini terakhir alhamdulillah alhamdulillah bergetar karena yang akan menjadi masalah utama adalah syahwat nafsu manusia ini nanti maka dia dibekali dulu dengan iman dengan akal pikiran kemudian perut dipakai untuk penyeimbang angkir makan gak kakean makan sing bender pergi makan makan sesuatu tidak karena niat kuliner tapi niat kesehatan sekarang kan yang populer niat kuliner maka semua makanan disebut wisata kuliner seharusnya makan itu urusan kesehatan bukan urusan kenikmatan kenikmatannya efek kan begitu nah menurut ya nah empat ini harus diseimbangkan maka kamu dijadikan khalifah oleh Allah dikasih pola manajemen untuk menyeimbangkan kalau kamu tidak punah sahwat ya gak urut kan gitu kan kat dia semangat kat astaghfirullah subhanallah pun kat duweku orang harap itu wahyu liwat eh bener tak gitu kan next nak harap sing sahwati onok kan astaghfirullah insyaallah bener tak lah nak kat duwe kan kat titium eh ini tak dapur loh ya bukan tafsir loh ya nah perut ini dipakai untuk penyeimbang jiwa raga nak manganmu bener tepat jumlahnya dosisnya zatnya maka dia akan menjadi landasan dari sehatnya fikiran dan hatimu maka rasulullah tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum penyak aku bukan aku niru rasulullah cuma aku ditakdirkan Allah gak tau ileng mana gak ileng aku kalau suyu kait ileng mana enak sih itu ya jadi temen-temen terus diteruskan oleh Allah di surat An-Nur ayat 35 gak paham saya gak apa-apa tapi catatan percayaan aku si Allah meneh meneh bermanfaat amin seminggu menang seminggu menang seminggu tahun depan ini teori lu luar biasa metodologi yang luar biasa Kaifiyah yang luar biasa siasat ke dalam dirimu yang luar biasa kalau engkau nanti sudah mencapai itu artinya kamu sudah sampai pada tingkat nyawiji penyatuan dengan ganda Allah kamu ingin apa berarti Allah memang ingin itu kamu berjalan ke utara karena maka Allah memang tak jadikan kamu jalan ke utara karena kamu sudah mengorbankan nafsu sendiri dan pasrah kepada Allah terserah Allah memperjalankan saya kemana dan kaya kanjeng ini ideologinya cuman itu diperjalankan oleh Allah diperjalankan ke sungai masuk sungai diperlengkan ke hutan masuk hutan terserah kaya kanjeng ini pasrah dan berjalan pola-pola makanya awet Mas Nefi Butianto sahabat Jawa itu sahabat saya sudah 47 tahun yang tidak mencapai apa-apa dan tidak kepingin apa-apa sehingga penting aja sampai gak dilakukan negosya Allah kini kipik wayang menurut kira-kira ini ada hati yang mengalah meskipun tidak pernah disulut kalau anda sudah mencapai keperibadian dan akhir-akhir seperti itu maka anda akan bisa jadi pemimpin Pak Bupati jika kait batin langsung ke fasilitasnya Hai aku mandik jirunya yang mungu di kantornya kantornya JPR aku iki iki obok kata peonok sumur kayaknya apa di kira-kira sih nguna kata tigu kok ga na kopi ketmang nggak maksud saya kalau Allah bersama Anda berpikir apapun karena Allah mentakdirkanmu seperti itu kalau sudah menyatu kehendak Allah dengan kehendakmu maka hidupmu beragia tidak penting kaya tidak kaya tidak penting menjadi bubati atau tidak tidak menjadi bubati tetap baik sama orang tetap santun sama orang tetap sayang sama orang karena inama amruhu idha arada say'an kalau kamu punya kehendak sesuaikan dengan kehendak Allah maka hasilnya pastikun kayaknya langsung menikah ini terminal terakhir atau rumah singgah dunia rumah singgah rumah singgah jadi tidak apa-apa kendaraan sekijang-kijang senia-senia nggak masalah itu bedanya apa bedanya apa bedanya apa sih menggeledekan dan ini kok ikhlas nggak masalah enak bujok nggak usah ke banding noh singkono ayu singkono ayu singkono ayu bujoku nah titik mulai dan itu beneran beneran nah kan banding-banding noh kan nggak pernah bahagia yang bahagia adalah apa yang ada pada dirimu hari itu itulah yang dikasih nyawa dan itu yang terbaik pagimu masih more bu준 gukur Alhamdulillah semua itu semua itu penuh rasa syukur Semua harus anda temukan sebagai menjadi alasan bersyukur kepada Allah pasti ada apa-apa apa contohnya apa yang paling menerita tak dudui rasa syukur adon adon cantengen apamu Alhamdulillah gairungmu cantengen berkantangan di barangmu kan diopor supir terkelopak bani onok wartawan onok perang segera harus sampai ke berjalan perang saonoi kendaraan mumpak truk jatak kai terlum kilometer beledos ngarep supirnya mesem dan beledosnya mesem kade Alhamdulillah mulai menoleh wartawannya terus menengah begitu dipasang menek dan serep melaku menek sepuluh kilo beledos mulai wartawannya kok Alhamdulillah yang enggak sampai kade temen aku itu tugasnya kok sampai kok Alhamdulillah ngomong-ngomong AC pedot mencegluwek mobilnya rupu menek apa jenis mesemene sese tak salang-salang sampe ni boh nyancuk sampe ni ya ya Allah bantat as jebel alhamdulillah itu ya apa sampe ini alhamdulillah ini kuala upah mau geger sampean sing jebel lak kula susah lak kula susah kula saat ini terkari ditinggal enak sih gak sampean nika geger sampean jebel lak kula kudu angkut-angkut sampean lak susah nanti alhamdulillah bantun ayo parangun geng-genggi batawannya kalah niko kita teruskan satu lagu dulu masih kuat tadi masih ada sudah lima kurang apa lagi? dua bagaimana bagaimana bersyukur baik kurang disitu carib itu sampe ini satu lagi karena banyak satu kali lagi wow 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 itu yang dagelan-dagelan tahun bira lantas aku harus bilang wow gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyeimbangkan jiwa raga setiap kali membaca tulisan Mbah Nun selalu ada hal menarik konsistensi Ruh Syajaroh di dalamnya yang senantiasa tidak menyukuhkan hal yang siap saji menempatkan pembaca sebagai tanah yang dipersilahkan untuk menumbuhkan biji yang telah secara konsisten puluhan tahun ditebar oleh beliau pada tulisan beliau yang dimuat beberapa hari lalu baru sedikit yang saya mampu untuk mentadaburi yaitu merah dan hijau sebagai anasir alamiah yang ada dimana saja merah dan hijau mungkin hampir sama dengan pasangan kutub positif dan kutub negatif utara dan selatan maskulin dan feminin sejarah telah mencatat timbul tenggelamnya banyak peradaban demikian pula sejarah mencatat bertahan lama dan tidaknya perusahaan-perusahaan besar dalam skala lokal kita pun melihat dan mendengar bertahannya industri skala besar menengah dan kecil semua memiliki pertempuran yang sama yaitu menyelaraskan anasir alamiah di atas dimana itu adalah pertempuran yang tidak ada selesainya semua memiliki pertempuran yang sama yaitu menyelaraskan anasir alamiah di atas dimana itu adalah pertempuran yang tidak ada selesainya jika sejarah mencatat tentang bertahan lamanya sebuah peradaban maka itu berarti kuatnya para pengelola menyeimbangkan merah dan hijau dan itu tidak berhubungan dengan agama apa yang dianut tetapi lebih universal yaitu kemampuan menahan diri pada keyakinan atas nilai-nilai yang biasanya berangkat kepada pengamatan jeli atas fenomena alap kemudian memunculkan perilaku-perilaku bijaksana cerdas dan mempertimbangkan asas manfaat yang luas sebagai acuan dalam memutuskan sesuatu yang pada akhirnya sama dengan ajaran agama analogi yang mudah untuk hal tersebut adalah ibarat kita memegang sebuah baterai atau orang dahulu menyebut batu ABC yang biasa digunakan untuk menyalakan senter radio dan lain-lain tingkat kemampuan yang memanfaatkan mengkreatifisi baterai ada yang untuk keperluan lampu colok radio dan pada tingkat yang lebih tinggi adalah untuk penggunaan alat yang lebih canggih namun ada juga kebodohan yang mungkin dilakukan yaitu menghubungkan langsung kutub positif dan negatifnya sehingga terjadi kebakaran pada baterai sehingga soak atau lobet terlintas pula di pikiran ketika membaca tulisan di atas jika merah dan hijau dijadikan satu muncul warna apa ternyata ketika kedua warna tersebut digabungkan menghasilkan warna kuning kuning secara umum diartikan warna kekayaan material warna kemakmuran emas juga kuning dan yang belum mampu memiliki emas kuningan cukuplah konteks dari lintasan pikiran saya itu bisa jadi yang mampu menyeimbangkan merah dan hijau adalah kuning kuning menjadi tiang penyangga utama karena tidak bisa dibantah kegiatan apapun dan memerlukan emas namun demikian memproduksi emas perlu sikap sidik amanah tablik dan fatonah tidak heran kalau nabi muhammad salallahu alaihi wasalam muda digembleng antara lain melalui dunia sumber emas yaitu perdagangan sejatinya perdagangan adalah pembuktian termudah menilai watak dan karakter seseorang kematangan mengambil kesempatan kemampuan diplomasi pengaturan dana secara disiplin dan masih banyak lagi dan jika empat sifat nabi di atas terakumulasi pada seseorang atau komunitas pada hakikatnya inilah kuning yang ditunggu untuk mengelola abang dan hijau tadi kekayaan yang dikelola dengan empat sifat nabi tidak akan memunculkan efek buruk kecuali memang harus pada saatnya luruh empat sifat nabi menempatkan seseorang atau komunitas pada level orang kagetan orang kumunan orang kumun karuang suge dan orang kaget nek suge pada level komunitas sel di atas sangat dipengaruhi oleh sesepuh ketua yang memberikan keteladanan dalam hal ma'iyah keteladanan para marja di wilayah masing-masing sudah sangat turah-turah tinggal kita mau mengambil model pelajaran yang bagaimana pada akhirnya pertempuran pertama adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh mengkuningkan kesadaran kita agar merah dan hijau dalam diri kita relatif seimbang diantara sekian banyak unsur yang ada di dalam diri manusia ada satu unsur yang paling penting yaitu jiwa jiwa itu bagian terdalam dalam diri manusia dari jiwa dimulai segala satu jika jiwa itu bersih dan suci maka instruksi yang diberikan adalah melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat jika jiwa itu kotor maka instruksi yang diberikan adalah hal-hal yang buruk dan membawa malapetaka maka dari itu penting bagi kita untuk membangun jiwa yang sehat sebagaimana dalam firmannya Allah SWT memberi penegasan dalam surah Ashisham ayat 9 sampai 10 sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotarinya kalau kita lihat di masyarakat betapa banyak orang terganggu jiwanya sehingga mengalami kerusakan pada akalnya orang yang terganggu jiwanya biasanya mengalami stres dan depresi berat bahkan tak jarang yang akhirnya menjadi gila dan masuk rumah sakit jiwa atau dimasukkan ke pondok-pondok pesantren yang ada pengobatan tentang kejiwaan ini semua terjadi karena kotornya jiwa manusia yang salah satunya disebabkan oleh raga yang tidak sehat yang bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan atau sakit jiwa tentu kita masih ingat betul pencipta lagu Indonesia Raya karena pentingnya namanya jiwa sampai-sampai W.R. Supratman menciptakan sebuah lagu wajib nasional Indonesia Raya dimana terdapat kalimat pampungkas bangunlah jiwanya bangunlah badannya lagu Indonesia Raya ini senantiasa dinyanyikan oleh seluruh guru dan siswa di seluruh Indonesia ini menunjukkan betapa berartinya hidup bila jiwa terbangun dengan terbentuk oleh hal-hal yang positif karena jika jiwa rapuh hancurlah sistem kinerja otak dan organ tubuh-tubuh lainnya dengan kata lain hancurlah raga kita sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan tubuh manusia sebagaimana hadis Rasulullah salam beliau bersabda ingatlah sesungguhnya di dalam jasad terdapat sekumpal daging apabila sekumpal daging itu baik maka baik pula seluruh jasad namun apabila sekumpal daging itu rusak maka rusak pula seluruh jasad perhatikanlah bahwa sekumpal daging itu adalah hati bagaimana mungkin Indonesia bisa maju dan menunjukkan eksistensi kemandiriannya jika jiwa rakyatnya lemah dan rapuh seharusnya setiap kita mengamalkan isi lagu tersebut tetapi sayang tidak semua menjiwainya hanya sekedar sebagai pemanis yang terucap di bibir karena jiwa tersebut letaknya sangat dalam kalau boleh diumpamakan lebih dalam dari dasar lautan samudera maka mesti ada upaya ekstra untuk menyentuhnya di dalam Islam ada beberapa langkah pelajaran untuk menyentuh jiwa yaitu dengan berbanyaklah berzikir dan memohon ampun kepada Allah Allah berfirman dalam surat al-ra'at ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram dengan berzikir jiwa akan tersentuh dengan sendirinya karena zikir itu adalah mengingat Allah dengan kalimat suci sehingga kesucian zikir itu akan mensucikan jiwa manusia ketika jiwa itu suci maka jiwa mudah tersentuh dengan nasihat atau masukan dari orang lain terutama nasihat yang baik kemudian zikir itu disempurnakan dengan istighfar memohon ampun kepada Allah agar benar-benar jiwa itu bersih dan suci dari segala kotoran dosa serta juga pikiran yang akan membawa keperbuatan maksyiat yang kedua dengan membaca arul quran setiap hari pagi dan petang atau secara rutin wah berfirman dalam surat al-isro ayat 82 dan kami turunkan dari al-quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-quran itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kerugian dengan memperbanyak al-quran maka jiwa itu akan mudah tergetar dan dipenuhi rasa iman inilah diantara rahasia besar untuk menenteramkan jiwa dan raga manusia berikutnya banyaklah mendengar tausiyah dari guru atau ustad yang berpemahaman lurus kemudian banyaklah melihat orang-orang yang dalam kekurangan tetapi tetap semangat tabah dan sabar menjalani hidup sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan raganya dan merugilah orang yang mengotorinya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat